Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Kali ini kita lagi cold job di luar Kurang lebih dari rumah Ada sekitaran 1 kiloan ya Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Sebuah kerusakan yang mungkin Banyak orang Selama ini Menganggap kerusakan seperti ini Kita akan nyalakan TV nya dulu Adalah kerusakan Di bagian Sekitaran IC vertikal Atau IC vertikalnya ya Nah seperti ini Jadi TV nya ini sudah Gantian mesin Jadi mesinnya itu sudah mesin universal Dengan kerusakan seperti ini Nah mungkin kalau Sebagian rekan-rekan ada yang Mungkin kurang paham Maka langsung di bonus itu Di area dekat IC vertikalnya Atau IC vertikalnya Nah belum tentu ya Jadi untuk itu Untuk lebih jelasnya Saya akan Memberitahu Sebenarnya Menyebabkan perusakan seperti ini Selain dari Rangkaian vertikal Kemudian apakah Rangkaian yang lain yang bisa Menyebabkan seperti ini Ini dia Mesinnya teman-teman ya Kita akan Nyalakan mesinnya Sebentar Kita gunakan Multicester Digital untuk Mengukur tegangan-tegangan Kita akan nyalakan dulu Kemudian kita akan Ukur tegangan Di setiap pin IC vertikalnya Untuk pin 1 Biasanya Tegangnya sekitar 1 sampai 3 volan Hampir 4 volan Ini pin 1 Kita akan ukur Nah ini 2,4 Kemudian pin 2 nya Sekitar 24 Sampai 27 Nah ini 27 Kemudian pin 3 nya Pin Pin pump up Ini 3 volan Ini dia 2 volt 2,9 nya Hampir 3 vol Kemudian Ground nomor 4 Nomor 5 nya Vertikal out Ke yok Sekitar 11 sampai 12 volan Langsung aja Ini 6 vol Ini berkurang Dia berkurang Karena Kampilan di layarnya Gambarnya seperti itu Maka dia berkurang ya Dan Elko nya tadi Sudah kita cek ya Dan tidak apa-apa Namun jika teman-teman Juga Entah Kodi kemudian hari Mendapatkan kerusakan seperti ini Ya boleh silahkan Cek elko nya Dan tadi Memang hampir terjibu Kami kira Elko nya Ternyata bukan Di Elko kerusakan Dan bukan Di seputaran Dekat AC vertikal ini Makanya Saya akan menjelaskan Buat teman-teman semua Supaya Teman-teman semuanya Paham Kemudian Pin 5 per 6 Vertikal Oke Sisi out Ya Sekitar 27 Volant Ini karena Mesinnya 29 Ya Kalau mesin 21 Sekitar 24 Sampai 26 Saja Kemudian Pin Nomor 7 Non-inverting Input 1 Sampai 3 Volant Nah 2 2 6 Nah Jadi jika Teman-teman Mendapati kerusakan Seperti ini tadi Kemudian Di area vertikal Sudah di cek Oke semua Elko Tidak ada masalah IC diganti juga Tidak ada masalah Nah Jangan lupa Untuk mengecek Jalur Tegangan 5 dan 8 Vol Untuk TV Universal Atau TV Cina Pada umumnya Banyak menggunakan Tegangan 8 dan 5 Vol itu Dengan IC 7805 Atau 7808 Dan ada juga Sebagian yang Menggunakan Transistor C 2383 2 Buah Nah Untuk Yang menggunakan Transistor C 2383 Itu malah Kita sering Dapati Rusak Nah Jadi seperti ini Ini Perhatikan Ini ada 2 Buah Yang di atas Ini Ini untuk Tegangan 8 Vol Dan yang di bawah 5 Vol Ini untuk Outnya Ini harus 8 Vol Yang mengarah Ke IC Chroma Dan yang di bawah 5 Vol Kita ukuran Di bawah Dulu Yang di bawah 4,8 Mendekati 5 Vol Jadi Kalau yang di bawah Masih normal 4,9 Kemudian di atas Ini harus 8 Vol Nah Disini kita Dapati Terukur Hanya Sekitar 5,8 Vol Tidak Sampai 8 Minimal Harusnya 7,8 Atau 7,9 Atau 8 Vol Yang lebih Bagus Ini hanya terukur 5,9 Maka Kita Curigai Transistor Ini adalah Rusak Kita Akan Matikan TV Lalu Kita Akan Buka Transistor Kalau Seperti ini Lebih Bagus Kalau Kita Ganti Transisternya Dua Dua Jangan Satu Saja Kalau Bisa Dua Dua Kita Ganti Tidak 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 dan ada satu lagi yang perlu teman-teman ketahui untuk kerusakan transistor seperti ini terkadang transistornya tidak selalu diukur itu kelihatan rusak ada transistor yang diukur bias tidak kelihatan rusak namun bias sudah rusak nah seperti ini kita akan ukur skala multitester pada kali 1k kita akan ukur perhatikan perhatikan tidak naik ya 3x pengukuran ini naik ini naik 2x naik ya ini basis nah tidak kelihatan rusak 2x naik ya basis dengan collector basis dengan emitter naik kemudian collector dengan basis dibalik juga tidak naik tidak ada kelihatan yang mencerigakan kalau diukur kemudian satu lagi nah ini juga sama oke ini basis dengan collector basis dengan emitter naik nah tidak naik nah kalau dari pengukuran kita ukur sih normal namun perlu diingat teman-teman ada transistor yang rusak itu dengan kerusakan yang aneh seperti ini contohnya dia tidak rusak namun dia tidak bisa mengeluarkan tegangan dengan normal dari tegangan yang melalui transistor ini tidak bisa dikeluarkan dengan baik ya untuk biasanya saya sering mengganti transistor ini C2383 ini biasa ganti kalau saya tidak punya bisa menggunakan D882 nah kita buat seperti ini D882 nya kita beri headsink supaya lebih tahan karena kebetulan memang kalau transistor D882 itu ada lubangnya jadi kita bisa pasang headsink supaya lebih alat kita akan coba pasang dan kita akan cek tegangannya dan kita akan lihat hasilnya nah sekarang transistor sudah kita pasang teman-teman kemudian kita akan nyalakan tv-nya dan akan kita ukur tegangan 8V yang tadi kurang ya kita nyalakan tv-nya dulu lalu kita akan ukur tegangan 8V nah sudah muncul 8V 8,1V yang 5V tetap 4,9V jadi kalau sudah seperti ini maka tegangan 80V sudah normal bagian besar maka tampilannya akan penuh nah jadi kalian lihat sendiri sekarang tampilan tv-nya tidak kurang tadi seperti tadi jadi pelajaran yang bisa diambil kali ini adalah tidak semua komponen itu rusak yang harus selalu kita ketahui dengan cara diukur di dua rangkaian ada kalanya terkadang komponen itu rusaknya diukur normal namun ketika dialiri tegangan listrik maka baru kelihatan dia rusaknya nah seperti itu semoga saja bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya terutama yang masih baru belajar menekuni dunia perbaikan tv-nya lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai habis sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati